salam baca cuan semoga kita semua sehat tidak kekurangan setapapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun good morning pemirsa semalam itu saya dengan suami ambil bunga papaya ingat mau masak siang tapi sebab kita siang pergi sungai so tak jadi masak pagilah saya masak bunga papayanya pun masih seperti ini nah jadi sebelum kita masak saya mau bersihkan dulu ini terus buka papayanya ini mau rendam dulu pakai air panas pemirsa biar pahitnya kurang gitu jadi saya mau bersihkan dulu bersikannya pun senang pemirsa bukan susah jadi saya pemirsa suka makan lalap daun papaya ini tapi yang mudah dia macam ini masak pun saya makan sedap memang sedap apalagi kalau kita masak labu manis atau walu walu masak santan dengan udang kering lepas itu lalap ini daun papaya ini wuuh tangkai ini nah lepaskan daripada tangkai lepas itu dua lah oh saya tak payah bela dua lah saya tumbuh saja cepat sayang saya cari itu kan buat tumbuh tak payah bela sebab kalau bela sedikit lambat nanti kan saya akan tumbuh tapi tumbuh pun pemirsa jangan terlalu kuat nanti terbang semua pemirsa sebab terung pimpik nih kalau kita tumbuh terus ada sayap dia terbang nanti semua susah gitu jadi jangan terlalu kuat pemirsa jangan terlalu kuat terlalu kuat terlalu kuat oke pemirsa jadi saya sudah siapkan semua saya sudah panaskan minyak dan agaknya pun sudah panas kok banyak kali minyaknya Kak Sri sana karena saya mau goreng ini dulu udang ini udangnya pun mau basuh dulu kenapa gak disiram air panas ini karena saya misalnya itu memang suka makan lauk kalau ada sedikit-sedikit baiknya pemirsa ini tadi saya sudah tumbuh saya sudah lumpuhkan sayapnya dan dia sudah menjadi hitam pemirsa dan ini bumbu bawang merah bawang putih sudah saya lemburkan ini cilinya pemirsa ini bukan cili burung ini cili lompat pemirsa so saya akan mula sama yang masak lah ayo oke pemirsa sekarang saya mau cuci dulu pemirsa ini sebab sudah lambat pemirsa jadi saya pun nanti lambat tinggi kerja saya kena buat cepat-cepat saya cuci ini bawah udang kering sebab dia sangat nasib nih saya akan terus goreng ini udah dia udangnya pemirsa oke 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 pemirsa minyak pun sudah saya kurangkan so sekarang saya akan masukkan tangan saya ada sedikit luka pemirsa sedikit masukkan ini minyak 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 ini minyak 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 oke oke pemirsa saya sudah masukkan satu tomato satu saya akan masukkan ini tolong timpit sudah aku buka tinggal sayang ya ya nanti buka pintu anaknya semua lari jadi karena saya ada sosis yang diberikan epa stok nah jadi karena saya ada sosis yang diberikan epa waktu kami memasak saya campur cukup sausis kalau saya memang sangat suka buat masak itu gado-gado orang Indonesia gado-gado itu adalah banyak sekali dicampur-campur kalau ada, kalau tak ada ya tak apalah kan sebab yang sudah-sudah saya bagitahu pemiksa suami saya tidak akan bisa makan kering seperti ini ini biasanya kering seperti ini yang sedap selamat pagi saya tidak bisa makan kering jadi saya akan masukkan sedikit air ini saya masaknya cepat-cepat pemiksa coba pemiksa sudah lambat oke ini dia akan masak saya akan makan air kalau ada tau cuy ini pemiksa sedap pemiksa saya akan tambahkan garam pemiksa oke pemiksa kelihatannya masakan kita sudah masak dan tengok pemiksa memang sudah terang jadi saya mau bagi makan dulu suami saya biar nanti ada tenaganya banyak potong buah pemiksa dia boleh potong hari ini 3 tanah besarlah gaji kan oke kita mau bagi suami makan dulu oke sekarang suami saya akan mencoba untuk pertama kalinya pemiksa memakan bunga papaya pumis udang udang ini macam mana saya memiksa kalau pagi-pagi pemiksa malas ini pun dia kurang makan nasi dalam pukul 10 atau 9 setengah baru dia akan makan nasi panas dia dia minta itu jangan pagi dia akan makan minum Milo saja ini Milo saya campur dengan pediasek iya aku memang ambil pandai itu ada teko yang mau ambil lain belas ini pun panas baik baik saya taruh beralah wow saya memang tak siram air panas dari bunganya saya memang tak siram air panas dari bunganya tapi pahit saya makan suami saya itu suka pahit lagipun dia selalu pressur naik apa naik pressure mana apa dek oh iya dia meminum laik ini kamu minum kamu minum kamu minum kamu minum salah ini saya orang-orang itu ikan udang kering pernah kenapa ini apa udang kering gak campurannya sayang ikan minis lagi bagus oh orang-orang itu ikan minis memang ikan minis yang kecil itu ya karena itu yang di Indonesia buktak bukan itu Sabah dari Sabah oke pemirsa jadi itulah saja kita sudah masak boleh tahanlah kata saya lebih sedar kalau campur ikan bilis jadi kalian boleh try guna ikan bilis jangan udang kering kalau kata suami saya lah tapi kalau saya rasa ini udang kering lagi sedap tapi mungkin tapi kalau saya Pak ayam itu tak ada masalah saya oke tapi untuk rasmi saya memang sudah siapkan kari ayam semalam jadi sehari ini saya tidak hidangkan kenapa baru saya itu fokus makan oh apa panas itu saja video kita hari ini terima kasih jangan lupa subscribe saya suka makan bunga dengan daun daun lagi sudah bunga kurang sudah tadi saya makan di ini jauh rupaya bunga kurang sudah oke itulah dia pemirsa kritikan dari suami saya jumpa lagi di lain video bye bye suami saya pun mau pergi kerja perlu kerja mau cepat-cepat siapkan lagi baru makan jadi saya mirip kita pergi ke hubungian saya mengekalkan awal Terima kasih.